Hey, hello, om swastiastu, apa kabar sepuluh nopi gater sebetul titiang sarang sami Bertemu lagi kecunduk mali sarang titiang Jun Bintang Dalam acara yang paling ditunggu-tunggu dan banyak yang bertanya Bila Jun kapan ngoplennya? Kapan ngoplennya? Siapa bintang tamunya? Request ini dong, request itu dong, bla 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 Tapi ada juga yang bijaksana dengan mengatakan bahwa siapapun bintang tamunya Yang penting hostnya Beli Jun Bintang Makasih banyak Dan terima kasih Hari ini saya tetap start berada di Kebon Vitted Cars untuk menemui bintang tamu saya Orangnya jauh-jauh datang dari Korea Nah ini para drakor, drakor, penggemar drakor, apa kabar? Kita akan membahas kenapa dia mencintai Bali Ini supermodel ya Jarang-jarang ya supermodel bisa menjadi bintang tamu saya Bedanya bintang tamu lokal sama internasional itu Kalau internasional itu kalau ditanyain menjadi bintang tamu saya Oh mau, mau, mau Langsung cek schedule dia Tapi kalau teman-teman lokal mungkin banyak kesibukan ya Nggak apa-apa Dan anak masih berada di acara pelibergengsi di Bali saat ini Ini dia ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa Baik Saya akan menjemput bida dari Korea Semoga ngopling berjalan aman Orangnya lucu nih Cantiknya kelewatan Cantiknya pake banget Terima kasih Terima kasih Selamat pagi apa lo? panggil su aja su su tapi kalo su aja dua kali, artinya berbeda su su ini kan ini dah untuk bayi for baby kita sambil jalan ya su ya oke su apa kabar? kamu cantik sekali oh terima kasih eh tinggimu berapa ya? tinggi saya 174 wah kalo tinggi seperti itu itu ya susah cari cowok ya? iya saya suka cowok yang tinggi daripada saya badan besar karena saya badannya besar kan tapi dapatnya? iya dapatnya besar suami saya besar apanya? iya 180 ya oh dia tinggi? tinggi daripada bayang oh di video keliatan kecil ya? kenapa kamu langsung bilang suami? hahaha saya belum tanya suami oh ini rahasia iya rahasia kasian loh fans lu sudah mau ngomong ah celek korea ini cantik sekali tapi suami saya nah langsung pina channel oh jangan 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 enggak apa ya su nama bali saya wayan ayu su karena saya anak ke satu kenapa pakai su? siapa gitu? wayan ayu su miyati gitu su miyati? ya su itu putus ah gitu terlalu pendek tapi itu panggilnya gampang kan? iya su Panggilannya Su? Teman-teman di Bali lebih banyak panggil Su atau Kim? Kim Panggil Kim saja Saya bilang, ah ini nama keluarga Ya, Kim panggil ini Saya bingung Ya, karena banyak namanya Kim ya Presiden Korea juga namanya Kim ya? Enggak, Moon Korea Utara? Ah, Korea Kim Jong Un Kan? Apa bedanya Korea Utara sama Korea Selatan? Gimana ya? Mereka tidak punya bebas Tidak bisa bebas Tidak bisa jalan-jalan Katanya Saya belum pernah ke sana kan? Tapi punya teman di Korea Utara? Tidak boleh ya Tidak punya teman? Tidak bisa ya Tapi bahasanya sama? Bahasanya sama, tapi dikit ada beda Yang sepertinya Di Indonesia ada bahasa resmi Tapi bahasa Bali dan Jakarta dikit beda kan? Ah, Indonesia aja ya? Iya, itu sama seperti Korea Utara dan Korea Selatan Kalau disuruh hidup di Korea Utara mau? Jangan dong Saya kan tanya Kenapa tidak mau? Ah, karena itu susah ya Susah Pemerintahnya terlalu atur ya? Iya Korea Selatan bagus? Selatan bagus Ngapain kamu ke Bali? Kalau suka di Korea? Ah, kemarin saya bekerja dengan keras di Bali Selama 11 tahun Di Korea? Di Korea Nah, beli juga sudah tahu kan Kalau di Korea Kalau jalannya keras Seperti di Jepang ya? Oh iya ya Sama seperti di Jepang Oleh karena itu Saya ingin Berlibur panjang Maunya kapan Setelah itu Pindah ke sini Cuma maksimum 3 tahun Saya mau tinggal di sini Tapi Sudah mudah Tapi dapat cowok ya? Ya ini Sudah terjadi Karena cowok Korea lebih jelas ya Oh iya Ya makanya kamu cari cowok Bali kan? Cowok Bali itu populer di seluruh dunia loh Penyayang, ganteng, baik Oh gitu Ya selamat ya Selamat ya Terus Tahun berapa Su pertama kali ke Bali? Perutama 2017 2017 2017 Itu untuk liburan? Untuk liburan Untuk liburan 3 tahun Maximum 3 tahun Apa maksud kamu? Saya mau tinggal di sini Maximum 3 tahun Waktu 2017 itu? Ya Kita mau pulang ke Korea Itu sudah pacaran Sama suami sekarang? Ya Sudah? Sudah Pertama kali ke Bali 2017 How can you Punya boyfriend di Bali? Ketemu suami di mana? Dari IG Biasanya orang muda-muda Mereka bertemu di IG kan? Emang kamu muda? Ya Oh waktu muda ya Waktu muda Sudah 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 Su umurnya 25 Oh Dikit lagi Oke ketemu di IG Bagaimana cara ketemu ya? Cari-cari Dia cute Saya mau Ternyata Saya punya Waktu itu Saya punya orang lokal Teman Punya teman lokal Teman lokal Dia buat foto Dan upload IG-nya Nah setelah itu Suami saya lihat foto saya Oh ini Jewel Korea yang paling cantik Oh Dan dia kirim DM saya Dia duluan? Duluan Dia duluan DM Dia duluan DM Apa katanya? Hai Apa How are you? I know you Mau jalan-jalan Saya bisa antar Kalau ke Bali Kalau ke Bali And then And then Waktu itu Sebenarnya Saya tidak bisa percaya Orang-orang di Indonesia Karena Karena Orang asing Ya Belum tahu kan Ya Itu saya sedikit khawatir Tapi Suami saya Udah baru teman sama teman saya Arta Makanya bisa percaya Oh Oleh karena itu Ya mungkin Dia tidak bahaya Oke Ayo jalan-jalan Gitu nih Jadiannya di IG IG Pacarannya yuk Iya Hahaha Setelah itu Semakin Berkenal Berusaha Dan Dia Kurang hati baik Gitu Terus? Terus Kita Kami sudah mulai Pacaran Setelah itu Saya bilang Saya Aku mau pulang ke Korea Setelah tahu Ini sudah 2 tahun kan Dia bilang Jangan dong Jangan Ayo menikah Waktu itu Saya sedikit khawatir Gimana caranya Saya tinggal di Bali Terus Karena saya Jewek Dari Korea Seoul Keluarga Keluarga Orang kota ya Yang sudah biasa Mewah Ya Kaya banget Gitu Terus Terus Sekarang kemana-mana Naik motor Panas Hitam Enjoy your life Terus? Terus Keluarga saya Juga khawatir Ini Menurut Mama Mama Tidak cocok Di Bali Karena Terlalu Santai Ya Tapi saya Saya bilang Oh Coba saja Ya Karena ini hidup saya Itu ya Hidupnya hanya 1 kali Ya Saya mau Mama Mama mengerti Itu Kekuatan cinta Kekuatan cinta Kamu tahu gak Kalau udah Ngomong masalah cinta Itu Bisa buta Oh Jadi buta Apa Apa saja kata orang Tidak percaya Tidak bisa dengar Karena masih cinta Ya Sekarang sudah mulai bertengkar-bertengkar gak? Ya Sekarang ini sudah nyata kan Kenapa? Menurut Mama Benar banget Kamu menyesal? Tidak? Tidak begitu Tidak begitu Artinya ada penyesalan sedikit Kadang-kadang Kadang-kadang Misalnya kalau saya cabut dumput Di halaman Cabut-cabut Cabut-cabut Berasanya Ini gimana ya? Sekarang aku mau lakukan apa? Sambil pikir ya? Karena dulu waktu di Korea Su Itu ya Kerjanya itu pemotretan Hari besok Schedulnya apa Ada manajer gitu ya Ya ada manajer Ya teman-teman yang belum tahu Su ini Profesional model Sekali foto itu Dia dibayar ratusan juta Di Korea Ya benar Di Korea kan? Di Korea Kalau sekarang? Ngangur Kalau sekarang? 3 juta Oke Itu Itu Amat sangat terbalik Kehidupanmu ya? Iya Tapi tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena biaya hidupnya Di sini Murah Makanya memilih Bali Apa yang Su cintai Apa yang Apa yang menarik Bali Apa yang menarik tentang Bali Kenapa kamu memilih Bali Padahal Hawaii juga bagus Iya Di Indonesia Kecuali Bali Banyak yang bagus-bagus Lombok Flores Ya benar benar Banyuwangi Irian Jaya Semua indah Kenapa kamu memilih Bali? Intinya Saya sudah banyak kali pernah di Bali Untuk syuting Sebelum tinggal? Sebelum tinggal Syuting dengan Itu Magazine Korea Wow Waktu itu Saya merasa Oh ini Orang-orang di Bali Bisa bahasa Inggris Inggris Dan tersenyum Selalu senyum Dan pertama Saya pikir Kalau tinggal di sini Mungkin bahagia Saya mau coba Dengan Di Bali Dan juga Kalau Hawaii Itu Biaya hidupnya Bahas sekali Kita bisa hidup Dengan Sudah coba? Dengan Punya Uang Uang simpan saya Ya 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 Tabungan 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 Tapi Su Dimana belajar bahasa Indonesia? Kamu berbicara Indonesia Baiklah Oh enggak Belum Belum Yang pertama Saya belajar sendiri Di buku Di buku Dan setelah itu Nonton Banyak-banyak Nonton sinetron Setelah itu Saya masuk ke Sekolah Di Bali Di Bali Sekolah Indonesia Untuk pipa Itu untuk Orang asing Ya 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 Makanya pintar ya Waktu itu Saya kelas pintar Oh Hebat Yang pertama Hebat Karena suami juga orang Indonesia Ya tapi Dia tidak mau mengajar saya Tapi Kalau dia tidak mau mengajar Dia juga harus belajar bahasa Korea dong Oh Ya setuju banget Ya harus belajar bahasa Korea Tapi dia malas Karena sibuk Karena Suaminya Su itu dokter Dokter spesialis apa Su Belum spesialis Belum Namanya dokter Yogi ya Dokter Yogi Dia jadi spesialis Tahun depan Tahun depan Tahun depan Kamu namanya Ibu Yogi dong Ibu Dokter Yogi Ya ya Orang-orang bilang gitu Ibu Dokter Ibu Dokter Ya Congratulations Balu Apa Susah nggak Beradaptasi dengan Budaya Indonesia Bali khususnya Karena kan berbeda sekali sama Di Korea Begitu kamu ke kampung Suami dari mana? Suami dari Karangasam Karangasam Ya bagaimana? Karangasam kan keras tuh adatnya Ya katanya begitu Tapi keluarga suami Biasa Biasa aja ya Bagaimana? Waktu menikah? Oh waktu menikah Yes Tahun berapa Su menikah? Tahun 2019 Saya baru menikah Kamu pengentian baru ya Sedang hot-hotnya ya Hot bulan madu Tapi ternyata tidak ada waktu untuk main Kenapa begitu? Dia sibuk kan Dokter ya Hmm Kalau dia pulang rumah Sudah capek Sudah capek Kamu sudah tidur? Enggak, enggak Saya menunggu Ayo Saya ayo Ayo apa? Tapi ternyata dia ternyata Hei Yogi Oke nonton loh Ayo semangat Ayo semangat Oke oke Terus Tidak begitu sibuk ya Punya keluarga Bali Tak begitu Tapi ternyata Kemarin saya belum tahu Budaya di Bali Apa susahnya Apa bedanya Dibandingkan Korea Tapi ternyata itu Tidak bisa mengerti Belum bisa mengerti Itu banyak macam-macam bedaan Dan banyak Ajaran Ajaran Seremoni Seremoni Misalnya Kemarin saya baru Pulang ke kampung Dan balik ke Denpasar Tapi Ayahnya Menelefon lagi Ada acara lagi Balik lagi Apa? Kenapa? Itu acara apa? Ini Ini Hari ini Hari ini Schedulnya tiba-tiba ya? Iya tiba-tiba Karangasa mana? Desa Duda Selat Duda? Selat Duda? Itu lumayan jauh ya Itu Duda Naik 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 Itu hampir Gunung Agung Haru ada Tapi enjoy dong Suasana bagus Suasana bagus Seju Menikmati lah ya Keluarga juga baik-baik semua ya Baik-baik semua Semua sehat Apa? Waktu saya baru nikah di kampung Waktu itu Keluarga saya juga ikut sana Keluarga Korea Iya Mama saya bilang Aduh Masih jauh ya Ini rumahnya di atas Puncak Mama bilang begitu Karena Mama ada di kota juga ya Oh dari kota Siung kan kota banget ya Bali ini termasuk kampung ya Ya Tapi Orang kalo ke Denpasar bilangnya ke kota loh Ke kota ya Suami saya bilang begitu Ya ya Di Jepang juga Suami saya Ah Denpasar ini kota banget Saya bilang Enggak Ini kayak kampung Dibandingkan Seolul Ya dibandingkan dengan Korea Di Seoul ya Dia tidak bisa mengurut kita Tapi Di dalam rumah tangga kan Memang ada ribut-ribut dikit Tapi bisa selesai dengan baik Kan Ya benar-benar Suami enjoy kan Sama orang teman-teman Teman-teman Bali banyak dong Banyak punya teman Bali Lumayan banyak Lumayan banyak Bisa masa Bali Saya Saya Seng ken ken Saja Saja Itu aja Yang tidak bukti banyak Ah Titian Titian Sing ken ken Terus Apa lagi Ken ken kabare Kamari Ken ken kabare Oh Suamimu udah ngajarin kamu Bahasa Bali Sedikit-sedikit Kalau dia Dia pakai bahasa Bali Saya tidak bisa mengurut Sama temannya ya Atau sama keluarga ya Dia mau bikin rahasia Waktu itu dia pakai, langsung pakai Kenapa kamu tahu itu rahasia? Karena pakai bahasa Bali? Karena itu ada suasana Dikit, iya Itu bahasa Bali kan Ada istriku di sebelah, ada kura-kura di samping Kamu tidak mengerti? Tidak bisa mengerti Tapi saya bisa merasa Masalahnya jadi ya Oh, kasihan Yogi Dan saya langsung jadi Masalah apa ya Terus tanya Iya Lebih cerewet mana itu sama Yogi? Sama suami Lebih cerewet yang mana? Saya, memang saya Kalau misalnya kalian berantem itu Yogi, ngapain? Dia diam Dia diam terus Atau dia langsung bilang maaf Maaf saya Tapi ternyata di dalam hati Dia tidak maaf Cuma dia mau selesaikan situasinya Tidak tulis ya Tidak dari hati ya Saya utang menyerah Saya lihat di video Yogi Baik orang-orang Sayang sama kamu Kamu saja yang suka marah-marah Ini semuanya harus mengerti Karena dia sudah bikin saya Sudah bikin saya marah-marah Setelah itu Dia cuma berat-berat Cek aja Diam aja Orang hati baik Terlalu umel-umel Terlalu bawel-bawel Jangan gitu Jangan berpikir gitu Saya lebih orang hati baik Iya betul-betul Apalagi di Bali sendiri ya Tidak ada keluarga Harus lebih Kasian Kasian Su Su Sumbayang setiap hari? Setiap hari, setiap pagi Sumbayang apa? Canang? Sumbayang canang sama rupa Kamu bilang apa? Menjaga Melindungi rumah Saya mau sehat Pakai bahasa apa? Pakai bahasa korea Coba-coba bilang Pas kamu sembayang Ngomong Tuhan Maha Pintar Tuhan Maha Pintar Tuhan Maha Pintar Tuhan Maha Pintar Tuhan bahasa apa saja bisa Ya setuju Yang penting dari hati Dari hati tidak? Setuju Yang penting dari hati ya Hebat-hebat Dan Su aktif banget di vlog Ya Youtubemu apa? Bilangin dong Youtuber saya namanya Kim Bali Coba subscribe dong Wuuu Sudah banyak dapat duit dari Youtube dia? Engga Ternyata gitu Beberapa bulan lagi sudah 100 ribu ya Subscribe ya Yeay Harus semangat lagi Ya lebih banyak bikin konten Ya tapi belakangan ini tidak bisa bikin konten Kenapa? Tinggal di rumah terus Tinggal di rumah kan bisa bikin konten Mau masak? Kegiatan di rumah? Ya tapi dikit aja kan Cuma masak Cuma polisikan rumah Cuma sembahyang Mandi mandi Pasti langsung banyak yang nonton Oke hari ini saya mandi Suamimu marah Langsung banyak yang nonton Ya mau tapi suamimu kita izin Jangan Saya bisa ya langsung bisa Masa? Karena model profesional ya Ya gitu Apa bedanya menjadi model di Bali sama di Korea? Lebih enak dimana? Kalau pagi saya Ya memang lebih enak di Seoul Di Korea Karena saya udah biasa Nah orang-orangnya Selalu datang jam tepat Sudah standby Tepat waktu ya Ya tapi kalau di Bali Semuanya udah tau kan Jam karet Kenapa begitu ya? Kurang tau sih Orangnya Managernya sudah bilang Oh Su ini fashion shownya Mau mulai jam 6 Masa Oleh karena itu Kamu harus datang sini Datang jam 4 Oh jam 4 Untuk makeup gitu Oke siap Saya kesana Tapi ternyata Makeup artisnya belum datang Model belum datang Saya menunggu lama Dan setelah itu Fashion shownya mulai 8 Tapi orang-orangnya tidak perlu Cuma saya Gimana? Kenapa begini? Ya ya Jengkel ya? Marah ya? Jengkel Tapi mungkin orang-orangnya ini udah biasa Orang Korea sama on time Waktunya sama orang Jepang Oh ya Tadi juga on time kan Sebelum jam 10 Sudah Sudah ready ya Makanya saya pikir Kalau bintang tabu saya orang Jepang Atau orang Korea Atau bule Pasti saya harus lebih awal Ya 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 bener Saya kebiasaan aja ya Harus biasa Harus biasa Kalau orang Bali janji jam 10 Jam 10 baru mandi Saya tanya kan Eh teman Sudah dimana ya Janjinya jam 10 Ini orang Bali Terus Aku sudah mau berangkat Dia bilang Oke tidak apa-apa Sudah on the way Gitu Saya juga on the way Ternyata on the way Asli Tapi saya menunggu terus Dia baru muncul jam 11 Itu sudah biasa Gimana? Kenapa gitu? Saya tahu Saya kan on time Saya on time Ya mungkin harus belajar Karena on time bisa bikin kamu bekerja lebih bagus Orang sukses pasti on time Kalau orangnya tidak menjaga janji Saya tidak bisa percaya Betul Saya tidak bisa pakai dia untuk janji yang penting Walaupun bukan bekerja ya Untuk main untuk minum juga harus tetap on time Kadang-kadang ada begini Ada saya panggil duka Mau beli Saya mau memperbaiki yang ini Dia Sudah bilang Oke Jam Jam 9 pagi Saya ke sana ya Bu Oke siap Saya menunggu Kita bikin janji sesuatu Tinggal di rumah terus Tapi Dia tidak muncul jam 10 Kalau jam 1 Taruh lambat Saya tidak apa-apa Ini sudah biasa Tapi harus bilang ya Setelah jam 1 jam lewat Saya menelepon Dia tidak angkat Dia tidak jawab Oh Jam 2 Kira-kira jam 2 Jam? Sampai jam 2 Belum datang juga? Ini sering begitu kan Dia Maaf Bu Saya sekarang berangkat gitu ya Marah Ya ini Bukan Saya sudah menyerah Oke Sudah biasa Baru harap Muncul aja Kadang-kadang gitu ya Ya tapi Beberapa orang Tidak begitu Ada juga yang on time ya Tidak semua seperti itu ya Itu taruh gantung orang Sekarang su tinggal di mana? Saya tinggal di sebelah sanglah Sebelah sanglah ya Oh dekat ya di kota ya Ya Biar suami kerjanya juga dekat ya Ya supaya dia tidak jadi lebih capek Oh ini sekali mempahatnya baik kan Baik banget Baik banget ya Dan sekarang Mau bikin rumah Weeey Saya sudah punya tanah Sudah punya tanah ya di Bali Congratulations Makasih Kapan jadi rumahnya? Akhir tahun ini Kira-kira bulan November gitu Korean style? Kayak Korea banget Keren Tukangnya juga dari Korea? Ya ya Nisu ini anak Sultan Hahaha Papamu kerja apa? Di Korea? Ternyata papa saya sudah meninggal Ya Dulu kerja apa? Dulu kerja dia Jual tanah Beli Gudung gitu Agent Property Agent Itulah namanya kamu anak Sultan Anak orang kaya? Enggak Ya Rumah ya Sudah berapa orang? Satu adik Cewek Cowok Oh yang di Youtube itu ya? Ya 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 Dia sudah menikah juga Sudah menikah juga? Punya anak Belum Belum Wah mamamu kasihan belum punya cucu Oh ini juga Punya budaya beda Kalau di Korea Tidak mau umum-umum untuk bayi atau anak Tidak begitu pikir Ya itu tergantung pasangan Ya Kamu bagaimana? Saya juga begitu Kalau ada bayi Bagus Kalau tidak ada bayi Tidak apa-apa Ini beda kan? Ya betul Oh tapi orang Bali Terus tanya? Harus punya anak Keturunan Ya Waktu saya pulang ke kampung Neneknya Kampung di Karangasam? Karangasam keluar Neneknya langsung ke saya Langsung sentuh Perut Sudah isi Wah isi apa? Makanan? Bayi? Belum Jangan gitu nenek Saya stress Iya Tersinggung Tapi ibu saya Mama saya Belum pernah tanya Mau bayi atau gimana Saya pernah tanya Itu IPTK nya ya Bagus ya Tapi Su Planning bagaimana? Planning kedepan Mau punya baby? Ya baru mau punya bayi Karena suami saya Terlalu Cepet Suka anak Ya mau Ayo bikin Kapan bikin Aku sudah siap Malam ini Dia bilang oke malam ini jadi ya Oke Oh janjian dulu ya? Iya Saya bilang dulu Saya malam ini jadi ya Oke siap-siap Tapi dia terlalu lambat Gak jadi? Kira-kira jam 10 malam Gimana? Dia sudah capek Kita bisa Hei Yogi Silahkan telepon saya Nanti saya kasih tau How to play Enggak dia playnya bagus Kalau utah mulai Bagus banget Oke Tapi? Tapi Ini Karena masalah sanglah 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 bikin suami saya Terlalu capek Itu kan kerja Kerjanya bagus Sosial Bantu orang Ya Itu risiko namanya Risiko punya suami dokter Boleh karena itu Saya tidak bisa Cerebet Oke Terlalu capek Terus terang Mungkin Menolong orang Lebih Poin Lebih penting Daripada main sama istri Ya padahal Dia tinggal di rumah Dia terus Cek HP Karena Karena untuk pasien Orang-orangnya Situasi pasiennya sekarang ini Semakin bagus Atau semakin jelas Ya itu bagus Dia selalu Perfikir Konsentrasi pasien Untuk manusia Gimana Siapa Siapa Banyak peti Saya lah Banyak Konseprasi Saya sendiri Konseprasi Aku merasa sekarang ini Atau oke Aku harus makan Sendiri Sudah bilang sama suami Sudah banyak kali Dia bilang apa Saya berlaku Sabar Itu panggilan Sabar Kadang-kadang dengar Kata sabar Cewek di Jepang Atau cewek Korea Marah ya Capek dengar Ya Karena terus bilang KENAPA BINASA ANATRIS? Istrinya juga begitu Ya, dulu ya? Saya kalau dengar sabar Kenapa? Gimana caranya sabar? Ini masalahnya sudah terjadi Aku mau memperbaiki Kenapa malah sabar? Tapi orang-orang bilang sabar dulu Tunggu dulu Santai Gimana caranya santai? Ini Dasar sifat saya Cepat-cepat Memang orang Korea begitu kan? Kalau ada masalah Saya mau memperbaiki langsung Selesaikan? Tapi suami saya Tunggu dulu Jangan buruk-buruk Tambah lagi masalahnya Sebelum selesai, Su stres ya? Ya misalnya saya bilang Sayang ada masalah AC Kamu panggil siapa suamimu? Sayang atau Yobo Yobo itu apa? Yobo itu sayang di Korea Pangilan sayang ya? Kalau itu dia bilang Oke Yobo Sayang sebentar lagi ya Saya menunggu dia Tapi ternyata dia tidur Tidak berbaiki Kalau itu saya tidak bisa sabar Oke saya coba sendiri memperbaiki Kalau tidak bisa Langsung panggil tukang Dan menunggu Tukang-tukang juga bilang Oke sabar Bu Saya kesana ya Oke Saya akan sabar Terus terlambat? Terus terlambat Ternyata hari berikutnya bisa Oh Ya I get it Makanya stres ya? Ya kadang-kadang stres Tapi biasanya bahagia terus Suasanya bagus Dan orang-orangnya baik banget Tapi yang itu Kalau maintenance rumah Atau ada banyak serangga muncul Waktu itu sedikit stres Iya Semutnya di mana mereka? Wah gimana caranya semut Naik lantai dua? Kan mereka muncul di kamar mandi juga ya Stay Kalau semut di Bali Rajin sekali Apanya? Rajin sekali Semut di Bali? Rajin keras Langsung baru kumpul ada makanan Oh Sebut di Bali Rajin Keletu meja nih Gak sebut di Bali Rajin Kita ngopi ya Oh ya Kita ngopi dulu sebentar Kamu lucu sekali Oh ya Jadi Su waktu saya tanya Kita ketemu di mana ya? Di Saya DM ya Di Instagram ya Karena saya nonton Nonton Youtube Wah lucu nih orang Korea Ini kopi Banyuatis Oh Su Biasa ngopi? Ya saya suka kopi Suka ya Saya kasih satu box di belakang Serius? Ya buat kamu Jangan kasih Yogi ya Ya Karena dia tidak sabar Hahaha Saya sendiri aja Hahaha Bercanda Gi Nanti Yogi nonton gak ini nonton lah pasti ya Suaminya Apa? Istrinya kelihatan di Youtube nya Jun Bintang Suamimu tau aku gak ya? Ya waktu itu Beli Jun Kirim DM saya Saya karena tidak tahu kan Belum tahu Belum tahu saya Beli Jun siapa Kaget Terus lihat Bisa percaya gimana Tapi lihat IG saya Setelah itu Saya screenshot Dan kirim ke suami Dia bilang Oh bisa percaya Maksudnya bisa percaya Banyak yang DM kamu? Cowok-cowok balik? Lumayan banyak Untuk apa? Untuk mau berkenal Oh Ya harus hati-hati ya Ya harus hati-hati ya Oh ini udah siap ya Sudahlah Pas saya ikut bahasanya seperti koreal Saya tidak mau ya Haha Kalau tidak begitu? Ya Intonasimu masih lucu Coba cium bau ya Jangan diminum dulu Karena belum diaduk Ini ya Ini namanya kopi Banyuatis 2 in 1 Dari tahun 60 Ini harus semenunggu Ya tunggu sebentar kan Tapi saya aduk dulu Mamamu juga ngopi Yogi ngopi gak Yogi? Yogi suka Kita aduk Ini pertama kali ngopi di mobil Ya Oke Ini namanya kopi Banyuatis Saya brand amasadornya 3 tahun Udah 3 tahun Jadi kopi saya banyak sekali di rumah Banyak box Banyak box Banyak box Nanti saya main ke rumahmu ya Oke Oh ya Ketemu Yogi ya Bener ya? Ya Maunya sama istrinya Ya boleh 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 Sama istri ya Nanti ngobrol sama istri saya ya Pake masa koreal Ya saya pengen Saya sangat suka Ngobrol sama orang Jepang Istri saya mirip sama muka Mukanya sama mirip Oh gitu Sudah lihat fotonya kan? Jadi So Cluenya adalah Ngopi keliling Ngopi keliling Ngopi keliling Ngopi 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 keliling Ngopi keliling Bisa? Oke Coba sendiri dulu Ngopi Ngopi keliling Oh Pintar Oke Saya bersama Zu Supermodel dari Korea Yang sekarang tinggal di Bali Kita bilang dulu Oke 1 2 3 4 Ngopi Ngopi Keliling Tos Tos Harus bunyi ya Masa loh Ya karena belum turun semua Harus tunggu beberapa menit Mau tunggu? Mau tunggu? Mau tunggu? Tapi enak ya? Oh ini baunya Enak banget Harum Harum Makanya kalau di rumah ada bau sedikit Kalau kita ngopi Baunya hilang Oh iya benar Ini harusnya tunggu beberapa menit Tapi kalau kita tunggu durasinya terus jalan Haa gitu Karena saya enggak edit Kalau kamu bikin video Edit Ya saya edit Karena itu jadi bosan Karena suaminya cuek terus Saya mengobrol sendiri Kelihatan bosan kan Potong Itu sendiri edit? Ya Kenapa abang mau bikin vlog di Bali? Karena ini supaya keluarga saya lihat Hidup saya gimana di Bali Kalau sama keluarga kirim sendiri aja Oh Sambil cantuk Hahahaha Pintar Pintar Itu di Korea enggak bikin video? Di Bali aja bikin Kalau saya pulang ke Korea Bikin video juga Tapi sejak di Bali lebih sering bikin ya Lebih sering Karena lucu ya di luar negeri ya Keren Su suka ke pantai? Suka Kemarin suka banget Tapi sudah tidak mau Karena kalau kesana ini Kulitnya jadi hitam banget Sekarang bagus kulitmu Enggak begitu putih Enggak begitu Saya sudah Kemarin saya putih Sekarang sudah ini biasa Eh susu Coba pakai bahasa Korea Minum kopi Ini kopi paling bagus di Bali Kalau kamu Kalau teman-teman Korea mau ke Bali Minum kopi Banyuatis Ini bisa beli di mana-mana Di supermerket semua ada Indomada Saya kok oke Semua ada Ayo bilang Kalau kamu sekitar Di Bali Banyuatis Ini Weil Banyuatis Amanuatis Banyuatis Lalu Dia di supermerket Di rumah Boleh Amin Dan Cuma Wow Kok si siapa saya? Pintar sekali bahasa koreanya Kenapa pinta? Hebat, Tuhan itu bikin bahasa banyak banget di dunia Indonesia Korea, Jepang Makanya orang yang pintar banyak bahasa Pasti temannya banyak Ada orang yang hobi Berbahasa, teman saya sampai bisa 5 bahasa Pintar, tapi tidak bisa tulis Tapi bisa ngomong Tapi itu cool Bicara lebih keren Tapi lebih bagus bisa dari dasar Bisa baca, bisa tulis Bisa ngomong Kalau saya, tulisannya lebih bagus Daripada ngomong Oh ya Ada yang lebih pintar lagi Oh, Pelijun juga bisa bahasa Jepang? Bisa Tidak pintar-pintar sekali, tapi bisa Bisa Jepang Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Bali Body language Kalau Su, bahasa apa aja? Bahasa Korea, Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Jepang sedikit Bahasa Jepang bisa? Terima kasih. Oh Kenapa bisa? Kemarin saya belajar Bahasa Jepang Yang seperti ini Oh ini foto, copy Saya pikir Sekarang kan banyak waktunya di rumah Harus Kalau lebih belajar Kamu ada Apa? Untuk pintar berbahasa itu Hebat Pasti cepat pintar Karena saya suka baca buku Hmm Dan ada waktu ya Ada waktu Sebenarnya pokor jalan saya itu Menulis Saya menulis buku Buku saya udah keluar tahun kemarin Oh? Ah gitu ya Tentang apa? Tentang Tahun kemarin itu tentang Jalan-jalan di Bali Siapa sponsornya? Tidak ada sponsor Sendiri? Sendiri ada Bikin berapa? Berapa buku? Ehm Mambunika 10.000 Untuk pertama Dan setelah itu Itu semakin bagus Punya jualnya Ada yang beli? Ya Orang Korea? Orang Korea Hebat Saya baru tau loh Karena itu supaya Orang Korea bisa jalan-jalan di sini Iya Dengan Informasi bagus Keren Keren-keren Tapi setelah itu Covidnya baru muncul Gimana caranya Orang-orang Kesini Oh iya Dicetaknya di Bali? Dibikin di Bali? Bukunya? Ebat Saya keliling-keliling sendiri Dan ambil foto Dan tulis Ini tempatnya bagus Untuk orang Korea Karena Makanannya cocok Atau Kendaraannya Begini Blah-blah Khusus tentang Bali ya? Itu Ungkir maksudnya berapa Itu Keren Nanti saya akan Kasih Buku saya Kalau saya lupa Tapi kalau bahasa Korea Saya tidak mengerti Cuma lihat-lihat foto saja Oke-oke Karena kemarin juga Bintang tamu saya Namanya Sasuke Orang Jepang Dia juga bikin vlog Bikin Youtube Tentang Bali Bagaimana Bali Keren sekali Banyak orang Jepang Yang ikut Subscribe Ya sebenarnya Banyak orang asing Mencintai Bali Bagus Bagus ya Orang Korea Juga banyak suka Bali ya? Ya banyak Banyak orang Korea ke Bali? Ini Untuk boleh ditaruh Kalau cepet Pegang Oh ini Oke-oke-oke Silahkan Enak ya? Enak-enak Nanti kalau Ada? Masih Enggak Belakangan ini 100-200 orang per hari Di seluruh Korea Seluruh Korea? Itu sedikit ya? Ya sudah semakin banyak Oh Kalau di Bali Cuma Bali 100 orang Ya makanya Tapi di Indonesia Banyak banget Banyak banget Masih bahaya ya Ya mudah-mudahan Pariwisiatanya cepat Buka ya Ya Supaya orang-orang Bisa bekerja Bisa bekerja Bisa berlibur ke Bali Sudah sedih enggak? Ya sedih Kalau saya Bagi saya Saya tidak bisa Berjumpa dengan keluarga Oleh karena itu sedih Dan juga Kalau saya lihat-lihat orang Yang bekerja Dengan Apa ya Perjalanan Kemarin Mereka juga tidak bisa Mencari uang Yang travel Kalau saya Menelepon kepada Orang Orang Bali Yang kemarin Dia Bukannya Surfing 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 ya Gimana Apa kabar Dia bilang Algu Kakak saya Udah ke kampung Oh kenapa kampung Sudah bisa makan Ya 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 Kalau gitu Saya merasanya Langsung Kasih Karena Karena lebih Itu ya Orang-orang sekarang Lebih jadi petani ya Ke kampung lagi Ya Kalau sudah Bagus lagi Ya Mudah-mudahan cepat bagus Coronanya cepat hilang Ya seharusnya Oh saya Single banget Ini dengan Covid Gimana Kemarin Saya kurang tahu kan Ini gimana Lama banget Ya Semua Seluruh dunia Seluruh dunia Tapi di rumah Santai-santai kan bisa itu Bisa nonton drama Korea Aduh Bosan banget Kenapa orang-orang suka drama Korea Suka drakor ya Karena cowok-cowok Korea mirip cewek Kayak nanti bibirnya merah Hanyasnya Ya setuju-setuju Hanyasnya Mungkin tipe-tipe Tipe-tipe Tipe cewek Indonesia itu Cowok-cowok Korea mungkin ya Suka yang cowok yang agak Kemayu Lebih cantik Gimana Kalau saya tidak suka Cowok yang pakai lipstick Atau pada tandang gitu Saya tidak suka Tapi mungkin Orang cewek 20-an 10-an Umurnya Ya umurnya Mereka Itu kan Cerita drakorak Korea Ya itu romantis banget Ternyata tidak begitu ya Indonesia kan juga bikin Itu sinetron-sinetron Film-film Indonesia Itu kurang? Lucu? Lucu? Saya Saya udah Udah pernah Oh gimana? Gimana? Overreaction Kalau Romantis Oke 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 Wah Lucu Ini aja Kalau di Indonesia Lucu Oh iya 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 Lebih seperti terbola Oh iya 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 Terlalu banyak Terus kamu nontonnya Enggak Langsung ganti channel Langsung ganti channel So kenapa memilih menjadi model ya Di Korea Kenapa pilih jadi model Ah Waktu saya masih kecil Saya suka ambil foto Oke Waktu saya jalan-jalan di di Seoul Orang editor di magazine Lihat saya dan bilang Oh kamu mau jadi model Karena tinggi Masih mudah Masih kecil kan Ya 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 pertama kali Kamu cepat sekali tersinggung Jangan gitu dong Oke 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 terus Waktu itu dia bilang mau jadi model Saya mau coba Langsung bilang mau Ya saya mau coba Karena saya suka memetro Dia bilang oke Yang pertama itu Shootingnya yang kecil Tapi setelah itu Yang foto Saya pinter banget kan Saya belajar apa caranya untuk Bagus foto Bagaimana caranya Caranya Agar foto nya Bisa Terus kamu terkenal Terus punya manager Siap Kemarin saya Masuk ke reality program juga Wow Tapi waktu itu Saya harus menjaga makanan Karena Tidak boleh gemuk ya Seperti sekarang Sekarang sudah 60 Waktu itu saya 48 Keras banget Kalau mau pakai baju Langsung bisa Terus Sekarang Aduh Masuk bentul Masuk bentul Tapi untuk Ukuran Cewek dunia 174 Itu tinggi banget loh Tinggi banget Kamu tinggi banget loh Tinggi banget Padan juga besar Siapa tinggi? Mama? Papa? Mama Mama tinggi? Mama saya tinggi Saya ikut Mama Tapi adikmu kok pendek? Hahaha Tau sih Saya lihat di itu Di Youtube Oh dia sama seperti saya Waktu jemput kamu di airport Hmm Ya Tapi kelihatan baik Tau kan Kalau saya naik Goka Hmm Gojek Hmm Kalau beli Jun Lihat saya di belakang Tidak bisa lihat Gojek Karena badan saya sudah gini Gojeknya hilang Terlalu tinggi ya Waktu kemarin saya gagal Karena Cewek-cewek di Indonesia Semua langsing Tulangnya kecil Tapi susunya besar Oh Bagus tuh banget Susumu Besar juga? Ya lumayan Hahaha Ini cocok Cocok ya Cocok ya Suka pakai kebaya? Suka Kebayanya cantik banget Berapa punya koleksi kebaya? Saya udah punya Lebih dari 5 Itu bikin apa beli? Bikin dong Karena Yang ini bikin Karena saismu Panjang Yang kemarin Stres gak waktu bikin? Sama tukangnya? Aduh Pasti Mau tau Coba cerita Bagaimana Ibu ini tolong Ini salah kan? Kemarin Saya kasih kain Ke penjahit Beli sendiri kainnya? Kainnya sudah Sudah siapin Ini teman saya Kasih saya Saya Ke toko Punjai Saya mau Punjai ini Dia Mengukur badan Ibu dulu ya Mengukur gini Gini Oke Syah Kapan saya kesini lagi ya? Punjai bilang Oke Kira-kira Seminggu nanti Sudah jadi Sudah selesai Ya 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 Seminggu lagi datang Terus Gimana ya? Pajunya kecil kan? Bu Ini gimana ya? Ini pajunya dikit beda Dia bilang Aduh Sayang lupa ya Terus dia bilang Sabar ya? Sabar bu Masih bisa pakai Oke Masih bisa pakai Tapi ini Salah ukur? Ya ukurnya dikit Kurang Kurangin Sekarang bisa pakai? Engga Tinggalin rumah aja Kasih ya Hahaha Gimana istrinya? Padahalnya dikit kecil Daripada saya Saya akan kasih Jadi saya belum pernah pakai Mungkin sama ya Cuma istri saya Enggak tinggi-tinggi sekali Satu 65 mungkin ya 65 ya? Lumayan tinggi Lumayan? Iya Oh Gimana ya? Gimana ya? Dan saya baru tanya kepada suami Aduh Ini gimana ya? Penjainya bikin bajunya begini Salah ya? Dia bilang Sabar Masih pakai Hehehe Oke Saya menyerah Oke oke Tidak apa-apa Jadi Antara Apa Kebiasaan orang-orang Bali Disiplin dan lain-lain Su Pikir Gimana ya? Bisa berubah gak? Pelan-pelan berubah Masih belum merubah Susah ya? Susah Kalau saya bilang Menurut saya begitu Kalau ada masalah Misalnya di toko atau restoran Harus Complain Supaya mereka Tahu salahnya Tahu salahnya Dan berbaik gitu Iya Tapi biasanya orang balik Biar aja Kalau Misalnya kemarin saya ke restoran Saya pesan beberapa makanan Sambil makan Menikmati Tiba-tiba Cacingnya muncul Dalam makanan Udah mati Yang kecil Cacingnya Terus? Su makan sama siapa? Sama suami Oke oke Sayang ini gimana ya? Saya mau panggil Pekawaida Supaya dia tahu Tahu ya Jangan Tidak enak Jangan ini Dia Taruh di meja aja Makan terus Tidak jadi komplain Hmm Menurut saya orang balik Tidak begitu suka Complain Ya Tidak enak hati ya Mungkin malas cari masalah Padahal tujuannya Supaya tidak terjadi lagi ya Hmm Bisa diperbaiki Iya Tujuannya bagus Tapi tidak suka orang-orang Kalau di Korea itu sudah biasa Pugawai juga merasanya Tidak jadi jelek Mereka tidak marah? Oh 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 maaf ya Maaf ya Gini gini Kami nanti akan bermasak dengan baik Gitu aja Itu semuanya bagus Ya Tapi kalau disini Jangan Sabar Tidak enak Kamu kenapa gitu ya Jangan luput-luput Oke Terus sekarang Kalau ada Sambil makan Ada lambut Atau yang apa-apa Saya taruh Beja aja Mengikuti suami Oke Makan lagi Cue Cue Oke Aduh Planningnya Su Kedepan apa? Do you have a plan? Mau bikin apa? Ah mau bikin bayi dulu Itu dulu Sekarang Saya mau konsentrasi dengan membangun rumah Ya Saya harusnya sering kesana Membunuh cek Karena ini Step by step ya Sudah mulai ya? Sudah berapa persen rumahnya? Oh belum Baru selesai sundir tanah Oh baru sundir tanah Mungkin minggu depan bisa mulai Sudah mulai stres? Patoknya pindah ya? Hahaha Sudah nonton itu Ya Ah Muratnya cabut patok Dan pasang lagi Tapi itu Tidak bilang sama Su Tidak bilang Saya kesana Oh ini patoknya dimana ya? Dan setelah itu Saya bilang kepada di peloponya Oh ini patoknya sekarang cabut Tolong pasang lagi Karena saya mau membangun rumah Ya Dan setelah itu mereka langsung pasang Tapi ternyata itu ukurannya jadi beda Kurangin tanahnya Kamu komplain? Saya komplain kepada suami Suruh dia ngobrol Terus bang Sabar Hahaha Tunggu aja Tunggu aja Ayo lihat-lihat dulu Oke saya sabar Dan setelah itu Jalan asbalnya udah jadi Ini ternyata Jalannya masuk ke Tanah saya Kira-kira 30 cm Saya pikir ini Wah Ini seharusnya tidak terjadi Ya Ini masalah kan? Dan saya membuat video Dan upload Setelah itu Subscribe saya bilang Sabar Su Itu dikit aja ya Tidak apa-apa Tidak ada ganti rugi? Tidak Tidak Cuma saya bilang ganti rugi Tidak orang-orang yang lain Tidak apa-apa Ya Pasang pagar di atas asbal aja Tidak apa-apa Kalau asbalnya di dalam halaman Bagus kan? Hahaha Oh saya ini Oh ini apa ya? Kalau saya omong-omong tentang Tentang masalah ini Kalau orang nuker Dikit aja Tidak apa-apa Tapi saya Omong-omong ini Kepada orang Korea Apa terjadi itu? Serius Ya Ini situasinya Reaksinya Berbeda ya? Beda banget Tapi gimana caranya? Saya sendiri orang Korea Kalau saya omong-omong Korea Terus orangnya pikir Waduh Itu ulangnya Gila banget nih Hahaha Ya masuk asbahnya Sedikit aja Kenapa gitu? Jadi ribut ya Karena keluarin uang banyak Iya Ya Yang bilang sabar-sabar Kenapa keluarin uang? Hahaha Yang keluarin duit kan kita Ya kalau ini Ini situasinya terjadi dengan Beli juga Beli juga melakukan apa? Minta ganti rugi Atau sabar aja? Iya lah Ganti rugi lah Oh Ini benar dong Benar Rugi dong saya Masa tanahnya diambil Kita diam Ya Kemarin saya bilang itu Yang pertama Bumperbaiki semua asbahnya Iya Dengan Ukuran Atau Minta ganti rugi Hmm Tapi semua tidak jadi Cuma Orang-orangnya Kami Sabar aja Tapi tetangga juga Tidak minta ganti rugi Yang lain Ya ikut saja Hahaha Hahaha Kalau sendiri ya Masalah Kemarin saya stresnya tinggi Tapi sekarang udah biasa Ya Makan ya Makan yang banyak Biar gak stres Makan yang manis banyak Makan yang manis banyak Makan yang manis banyak Supaya stresnya hilang Hilang Wah Sudah satu jam loh Sudah Sudah Lagi dong Hahaha Lagi dong Tidak terasa ya Kenapa kurang berhasil Karena Sudah tuh Itu ngoplinya Satu jam Lama sekali Kita ngomong apa ya Sekarang dia yang banyak ngomong Asik ya Asik Saya suka Makanya Sudah harus bikin konten Yang agak panjang Biar iklannya banyak Dan coba bilang kepada suami Cobalah ngomong-ngomong Hei Dokter Yogi Hahaha Kamu harus lebih cerewet Kalau di video Jangan pegang HP saja Kasian istrimu ngomong sendiri Hahaha Isri Hahaha Ya nanti belajar sama saya Biar banyak ngomong Tapi dia dokter Dokter kan gak boleh Harus jaga wibawa Oh shi Selama malam Saya Dokter Yogi Aku adalah Dokter Sorry kemarin obatnya salah Hahaha Mati pasiannya nanti Ya just kidding So thank you ya Sudah menjadi bintang tamu saya Hari ini Mudah-mudahan kamu sehat terus Cantik terus Tahan hidup di Bali Hahaha Sabar sabar Baru 4 tahun It's just a Hidupmu life is a beginning Baru mulai Baru start Oke Harus Tapi benar itu Sabar itu benar Saya mau belajar Bagaimana Bagaimana Hidup di Bali Tari istrimu Ya Ya Belajar dari istri saya Dia sudah Mungkin 30 tahunan ya Hidup di Bali Dan bisa gamut Bisa itu Artinya masalah itu akan hilang Apabila salah satu Ada yang mengalah Kalau dua-duanya ribut Like a fire Oh iya Oh iya Betul Kalau cewek Biasanya jadi fire Suami itu jadi air Kalau fire Siram Shhh Tapi kalau itu jadi fire Suaminya siram Tak banyak Langsung lagi Shhh Ya Mudah-mudahan hidupmu bahagia Salam sama suami Teman-teman di Korea Juga bisa cepat datang ke Bali Koronanya cepat selesai Oh iya Dan sukses buat vlognya ya Hello Teman-teman silahkan di subscribe channelnya Su ya Kim Bali Kim Bali Kim Bali Kapan-kapan kita bikin ini ya Su ya Bikin Apa Cerita pendek Ngobrol-ngobrol Selesai gitu Tentang rumah tangga mungkin ya Mau? Mau mau Deal? Oke Hilang dulu sama suamimu Oke Biar dia itu Nanti saya akan mengajak Blue Jun Makan di rumah Iya 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 Mau mau Tapi suamimu tidak boleh pegang hape ya Oh iya Bagus Biar ngobrol terus Biar ngobrol terus Su Kita toast lagi sekali Ambil kopinya Yang mana kopinya Su Ini Su punya Ini saya Oh thank you Sama-sama Kamu baik sekali Oke Teman-teman Pakai bahasa korea Sudah selesai Gitu Oh iya Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Terima kasih Terima kasih Oke Saya terjemahkan ya Demikian tadi Interview saya bersama Blue Jun Bintang Silahkan nonton di channel youtube Blue Jun Salah Saya tebak-tebak Saya merasanya bagus banget Bahagia Karena dia ramah Dia bikin saya merasa aman Gitu Oke Teman-teman terima kasih banyak Sudah nonton ngopling Saya bersama Su 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 Mi Kim Min Su Min Su Su Min Kim Semoga bermanfaat teman-teman Korea yang tinggal di Bali juga yang nonton acara ini Thank you ya Su, terima kasih banyak Salam sama suami, sama keluarga di Bali Ngopi keliling Ngopi keliling Mari minum Sampai jumpa